Bab 406, bertemu pemilik Pena Tao lagi. Di dalam kamar, begitu melihat Sander bangun, Suzy bergegas memeluknya erat-erat. Wanita itu melontarkan pertanyaan dengan lembut, kamu baik-baik saja, kan? Sander tampak menggeleng, dia melihat botol giok putih di tangan wanita itu dengan ragu. Kemudian, dia bertanya seraya menyunggingkan senyuman, coba kulihat. Suzy pun mengangguk, lalu membuka botol tersebut. Di dalamnya, cuma ada dua pil. Pria itu bergegas menciumnya dengan lembut, lalu berucap, tak masalah. Suzy bergegas menuangkan satu pil ketika mendengar kata-kata itu, lalu memberikannya pada pria itu untuk diminum. Obat itu memang tak mempunyai energi spiritual, tetapi Sander merasa sedikit lebih baik setelah meminumnya. Dia perlahan bangkit, dengan bantuan Suzy, dia berjalan ke tepi ranjang dan berbaring di sana. Pria itu menghela nafas berat sembari merenung. Kelak, dia tak boleh asal menantang segel itu lagi. Akibatnya terlalu sulit dihadapi olehnya. Seakan-akan terpikirkan sesuatu, Sander pun berbalik dan melihat wanita di sampingnya. Dia berucap sembari menyunggingkan senyuman, kamu pulanglah. Suzy malah menggeleng seraya menolak, aku khawatir. Sander menjawab, aku sudah baik-baik saja. Tak lama lagi, kita akan pergi ke kota Yanjing. Besok lusa adalah ulang tahunmu, pasti ada banyak hal yang harus kamu urus. Hanya saja, wanita itu tetap menggeleng. Sander pun menyunggingkan senyuman, kamu ingin tidur bersamaku. Wajah Suzy langsung memerah usai mendengarnya. Seakan mengingat sesuatu, dia kemudian tiba-tiba mendongak. Wanita itu berujar seraya menyunggingkan senyuman, boleh juga. Sander tertegun. Ekspresi kaget pria itu membuat Suzy memutar mata ke arahnya. Dasar penakut. Usai berucap demikian, dia pergi ke sofa di sampingnya dan berbaring. Ayo, kita tidur. Sander pun mengangguk. Oke. Pada saat itu, Sander sudah sangat lelah sehingga tertidur. Hari berikutnya. Suzy bangun dan melihat dirinya sudah terbaring di ranjang. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat Sander sedang terbaring di sofa. Pada saat yang sama, pria itu juga perlahan membuka matanya. Dia menyunggingkan senyuman ketika melihat Suzy. Sudah bangun. Suzy tampak mengangguk. Ya. Pria itu mengajak seraya tersenyum, ayo, kita makan. Suzy pun merespons dengan senyuman. Oke. Keduanya membersihkan diri dan meninggalkan kamar. Usai sarapan, mereka berpisah karena Suzy masih mempunyai banyak hal yang harus dilakukan. Di depan hotel, Sander mulai merasa bingung. Besok adalah ulang tahun Suzy. Apa yang sebaiknya dia berikan sebagai hadiah? Berhubung mengingat sesuatu, Sander tiba-tiba berujar, keluar. Tak lama kemudian, seorang wanita tiba-tiba muncul di sampingnya. Dia adalah Lena, wanita dari Team Dragon. Hari ini, dia tidak mengenakan seragam, melainkan mengenakan gaun panjang rajutan ketat. Bentuk tubuhnya menarik dan sangat menggoda. Sander melihat ke arahnya sambil bertanya, masih mengikutiku. Lena menatapnya dan menjawab, aku ingin berbicara denganmu, Tuan Sander. Pria itu pun mengangguk, sambil berjalan saja, aku juga punya beberapa pertanyaan untukmu. Lena melihat ke arahnya, tetapi tidak berkata apa-apa. Mereka berjalan ke sisi jalan. Saat ini, Sander berucap, tanya saja. Lena memandangnya, lalu bertanya, aku boleh tanya apa saja. Sander tampak mengangguk, tapi, aku belum tentu akan menjawab. Setelah diam beberapa saat, Lena bertanya, kamu seorang kultifator. Sander segera mengangguk, ya. Ekspresi Lena tiba-tiba menjadi serius. Dia benar-benar seorang kultifator. Lena menahan kekagumannya dan bertanya lagi, kenapa kamu ada di sini? Sander menjawab, aku mau warisi bisnis keluarga. Mewarisi bisnis keluarga. Lena pun terdiam. Pria itu menatapnya seraya bertanya, kamu dari tim Dragon. Lena segera mengangguk. Sander bertanya lagi, sebagai penegak hukum. Wanita itu menjawab, ya. Tiba-tiba Sander bertanya, kamu mau jadi kultifator. Lena terkejut. Pria itu menatapnya dan bertanya lagi, mau tidak. Lena segera membalas, apakah itu mungkin. Sander tampak mengangguk, mungkin. Lena bertanya dengan serius, apa syaratnya. Sander menyelah, kamu harus membantuku menyelesaikan beberapa hal yang tidak ingin kutangani. Wanita itu segera merespons, baiklah. Sander melihat ke arahnya, lalu bertanya, tidak takut aku suruh lakukan hal-hal ilegal. Lena menatapnya sambil menjawab, lagi pula, kami tidak bisa menghentikanmu melakukan hal-hal ilegal. Tapi aku percaya, kamu tidak akan melakukannya. Sander tersenyum seraya bertanya, kenapa? Lena menjelaskan dengan serius, kamu membunuh Ben karena dia memiliki niat membunuhmu dan ingin menculik gadis itu. Kamu membunuh Walton karena dia mencoba membunuhmu duluan, begitu pula dengan Bonnie. Kamu tidak pernah berinisiatif membunuh orang, jadi kamu adalah tipe orang yang tidak akan menyerang orang yang tidak menyerangmu. Tiba-tiba Sander bertanya, apa ada orangnya Ben yang mencoba menyerang gadis itu? Lena menjawab dengan tenang, jangan khawatir, kami sudah mengurusnya. Sander meliriknya sekilas, lalu berucap, terima kasih. Lena bertanya, apa aku harus menjadi muridmu? Pria itu menggeleng, tidak perlu. Lena mengedipkan mata, apa aku bisa terbang setelah belajar darimu? Seperti terbang di langit. Sander menjawab seraya tersenyum, bisa. Lena menjadi sedikit terangsang, oke. Sander melihat sekitar, lalu berucap, tempat ini punya sedikit energi spiritual, sangat sulit untuk berlatih dengan normal, tapi kamu bisa membangun dasar dulu. Lena tampak mengangguk, aku akan nurut. Kini, Sander bertanya, apa ada pena dan kertas? Wanita itu berujar, tunggu sebentar. Setelah itu, dia langsung menghilang. Kemampuan khususnya adalah menyembunyikan diri, tetapi selain menyembunyikan diri, tidak ada kegunaan lain. Tujuan Lena masih adalah terbang dengan cepat. Saat ini, Lena muncul kembali di depan Sander. Sander mulai menulis dengan pena. Tak lama kemudian, dia memberikan kertas itu pada Lena. Ini adalah teknik kultifasi sederhana. Kamu bisa berlatih sesuai dengan apa yang tertulis di sini. Teknik kultifasi yang sederhana. Baginya, itu adalah teknik kultifasi yang sederhana, tetapi di bumi, itu adalah teknik kultifasi yang sangat ungguh. Lena menerima dengan antusias, terima kasih. Pria itu menyimpan pena, lalu berucap, ada yang ingin aku tanyakan. Lena bertanya, apa itu? Sander menjawab, sebaiknya kasih hadiah ulang tahun apa untuk wanita. Lena mengedipkan mata, lalu bertanya, untuk Susie. Sander terlihat mengangguk, ya. Setelah berpikir sejenak, Lena berucap, biasanya, makin mahal akan makin baik, seperti perhiasan. Tapi keluarga Susie bukan keluarga biasa. Dia mungkin tidak menghargai hal semacam itu. Sander mengangguk seraya berujar, aku juga berpikir begitu. Lena menambahkan, harus kasih sesuatu yang berbeda. Sander pun menatapnya, menurutmu, kasih apa? Lena berpikir sejenak, lalu bertanya, apa yang kamu punya? Apa yang Sander miliki? Dia tiba-tiba terpaku. Sekarang, apa yang dia miliki? Dia bahkan tidak punya apa-apa. Memikirkan hal ini, dia tak kuasa menggeleng sambil tersenyum. Melihat ekspresinya, Lena ragu sejenak. Lalu, dia bertanya, apa kamu punya barang-barang berharga? Sander tampak menggeleng, tidak ada. Lena terdiam. Sander juga terdiam, dia benar-benar bingung. Seakan teringat sesuatu, pria itu tiba-tiba bertanya, seberapa jauh ke Gunung Tanah Suci. Gunung Tanah Suci. Lena melihat ke arahnya dan berujar, satu jam. Sander berkata, bawa aku ke sana. Sepertinya dia harus meminjam barang berharga dari pemilik Penatau. Sebab, Erya pernah mengatakan bahwa pemilik Penatau memiliki banyak barang-barang berharga. Mendengar perkataan Sander, Lena pun berucap, ayo. Usai berkata demikian, dia menelpon seseorang. Segera, sebuah mobil mewah muncul di dekat mereka. Lena melambaikan tangannya. Sopir itu turun dari mobil dan pergi. Lena melihat Sander dan berucap, ayo. Sander melihat mobil di depan mereka, lalu memuji, mobil ini bagus. Lena berucap, ini model terbaru, harganya sekitar 200 miliar. Sander sedikit mengangguk, lalu masuk ke mobil. Lena segera menginjak pedal gas. Mobil pun melaju seperti anak panah. Lena tiba-tiba bertanya, ketika kalian terbang, apakah secepat mobil ini? Sander melihat wanita itu sambil menjawab, ribuan kali lebih cepat dari ini. Lena mengedipkan mata, anggap aku tidak pernah tanya. Sander pun memejamkan mata perlahan. Gunung tanah. Suci, apakah pemilik Penatau benar-benar ada di sana? Tidak peduli lagi, dia harus pergi dan melihat sendiri. Lena bertanya lagi, siapa yang lebih kuat, kamu atau Sun Gokong? Alis Sander sedikit berkerut. Dia menatap Lena seraya bertanya, Sun Gokong. Lena tampak mengangguk, si monyet itu. Sander pun menatapnya. Konsentrasi saja ketika menyetir. Aku bisa mati, tapi tidak ingin mati dalam kecelakaan mobil, karena itu memalukan. Lena pun membalas, oke. Dia tidak berani bertanya lagi dan berkonsentrasi pada mengemudi. Kurang dari satu jam, mereka sudah sampai di Gunung Tanah Suci. Gunung ini memang sengaja dinamakan Tanah Suci. Gunung ini meluas hingga ratusan mil, megah, dan spektakuler. Tempat ini merupakan salah satu dari tempat wisata paling terkenal di Provinsi Kian. Ketika mereka tiba di Gunung Tanah Suci, kerumunan ada di mana-mana dan sangat ramai. Mereka berdua berjalan menuju puncak gunung. Sander melihat ke arah puncak gunung di kejauhan. Di antara puncak-puncak gunung itu, terlihat beberapa kuil yang dibangun mengikuti bentuk gunung. Lebih jauh lagi, terdapat lautan awan yang terbentang. Ketika mencapai setengah jalan menuju puncak, Sander melihat bahwa tidak jauh dari atas kepala mereka, di dalam gunung yang berada di depan, terletak sebuah patung Buddha yang berbaring sepanjang sekitar 1 km, sangat megah dan indah. Lena melihat patung Buddha yang berbaring itu, lalu menjelaskan, banyak orang dari berbagai penjuru datang ke Gunung Tanah Suci. Kebanyakan dari mereka datang untuk bersembahyang kepada patung Buddha ini, itulah sebabnya orang menyebutnya, Gunung adalah Buddha, Buddha adalah gunung. Sander sedikit menganggu, mereka berdua melanjutkan perjalanan menuju puncak utama. Ketika sampai di sana, Sander berbalik melihat ke arah kota. Dari situ dia dapat melihat seluruh pemandangan kota. Pemandangannya sangat indah. Senyuman tersungging di wajah Sander. Pemilik Penatau ini memang pintar memilih lokasi. Berkultivasi setiap hari di tempat seperti ini sambil menikmati pemandangan, pasti sangat menyenangkan. Mereka berdua melanjutkan perjalanan menuju dua kuil di kejauhan. Lena melihat dua kuil yang jauh di sana, lalu menjelaskan, yang paling terkenal di Gunung Tanah Suci adalah kuil Jiasi dan kuil Lemih, yang melintasi jurang pisau emas di antara kedua kuil ini. Bangunan ini adalah yang tertinggi di puncak gunung sehingga kuil-kuil Gunung Tanah Suci juga menjadi kuil tertinggi di dunia. Sembari berbicara, mereka sudah sampai di kuil Jiasi, di mana banyak orang sedang membakar dupa. Sander membawa Lena masuk ke dalam kuil. Dia melihat-lihat, tetapi tidak melihat pemilik Penatau. Apakah dia tidak ada di sini? Sander sedikit bingung. Namun pada saat itu, seolah-olah merasakan sesuatu, dia tiba-tiba berbalik ke arah pintu. Di depan pintu, ada seorang pria yang sedang menyapu. Melihat pria itu, Sander sontak tertegun. Pria itu juga tertegun. Sekejap kemudian, pria itu melemparkan sapunya. Tangan kanannya diletakkan di belakangnya. Dalam sekejap, aura seorang master muncul. Sander berjalan mendekat. Dia mengamati pria itu, lalu bertanya, kamu, menyapu. Pria itu berbicara dengan serius, untuk berkultivasi, menyapu juga adalah bentuk latihan. Kamu tidak mengerti. Kala itu, suara seorang biksu gemuk terdengar dari samping. Kamu bermalas-malasan lagi. Apa kamu masih ingin makan malam? Sander kehabisan kata-kata. Bersambung. Bab 407 melawan arus waktu. Di hadapan Sander, ekspresi pemilik penatau langsung berubah ketika mendengar kata, makan. Dia segera membalas, segera ku selesaikan. Usai menjawab demikian, dia lanjut menyapu. Kenyang jauh lebih penting daripada harga diri. Sander terdiam melihatnya. Dia adalah pemilik penatau. Sander tak menduga bahwa dia akan hidup dengan keadaan seperti ini. Dia bahkan lebih menderita daripada dirinya sendiri. Selain itu, kekuatan pemilik penatau tampaknya juga tersegel. Sander mengikutinya, lalu melontarkan pertanyaan, senior, apa kamu? Pria itu melihat Sander seraya berbalik bertanya, bagaimana kamu bisa datang kemari? Dia menjawab, untuk mewarisi bima sakti. Pemilik penatau merespons, oh. Sander merenung sejenak, lalu melontarkan pertanyaan, bagaimana kalau kita bicara? Pria itu berbalik bertanya dengan tenang, tentang apa? Sander sontak melontarkan pertanyaan lagi, senior, apa kamu bisa membantuku memulihkan kultifasiku? Dia melihat Sander, lalu berucap, kak, aku bahkan sulit mempertahankan diri sendiri, apalagi membantumu. Apa yang kamu renungkan? Usai merenung sesaat, Sander melontarkan pertanyaan lagi, senior, apa kamu merencanakan sesuatu, lalu ditekan oleh bibiku? Orang itu tak berkata-kata. Sander juga terdiam, jelas sekali, orang ini pasti merencanakan sesuatu. Kalau tidak, bibi tak akan menekannya. Orang itu sontak berucap, kamu datang kemari untuk mengobrol denganku. Sander tampak menyunggingkan senyuman, senior, aku sengaja datang untuk melihatmu. Dia pun melihat Sander seraya berucap, aku sangat terharu. Sander kehabisan kata-kata. Pria itu melambaikan tangannya, lalu berucap, katakan saja. Sander segera mengangguk, aku ingin pinjam beberapa barang berharga darimu. Dia langsung menolak, tidak ada. Sander menambahkan, Arya dan Putih bilang kamu punya. Pemilik Penatao tersenyum pahit, sial. Sander melanjutkan, senior, aku hanya butuh sedikit, cukup pinjamkan 10 barang berhargamu saja. Aku pasti akan mengembalikannya nanti. Dia melihat Sander dan berbicara dengan tidak ramah, anggota keluarga yang tidak pernah mengembalikan apapun yang kalian pinjam, tidak pernah. Sander terdiam dan merasa sedih. Ayah dan kakeknya telah menghancurkan reputasi mereka. Orang itu tiba-tiba berucap, peningkatan ilmu pedangmu lumayan. Sander tampak mengangguk, ya, tapi ada kekuatan misterius yang terus menekanku. Aku bahkan pernah mencurigai mu. Pria itu menghela nafas, kehidupanku saja sangat sulit. Sander terdiam, kehidupannya yang sulit tidak ada. Hubungannya dengan dirinya. Pemilik Penatao lanjut menyapu, tanpa berkata-kata lagi. Kini, Sander berucap lagi, senior, aku ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Orang itu segera merespons, tanyakan saja. Tapi, aku tidak menjamin akan menjawab. Sander pun mengangguk, apa kamu tahu tentang Kaisar Yongsheng? Pria itu terlihat mengangguk, orang bodoh yang tidak punya otak. Sander terus bertanya, apa ada peradaban lain sebelum era peradaban abadi. Dia meletakkan sapunya, lalu berbalik bertanya, apa kamu tahu berapa usia bumi ini? Sander tampak menggeleng, dia tidak familiar dengan tempat ini sama sekali. Orang itu melihat Sander seraya menjawab, 45 miliar tahun. Bumi telah ada selama 45 miliar tahun, sedangkan peradaban manusia hanya ada kurang dari 7.000 tahun di bumi ini. Alis Sander berkerut. Pria itu melanjutkan, sementara itu, Bima Sakti telah ada selama 135 miliar tahun. Selama 135 miliar tahun ini, ada lebih dari 150 peradaban dan peradaban manusia hanya salah satu dari peradaban-peradaban itu. Usai berucap demikian, dia menoleh ke arah Sander dan menambahkan, sementara itu, aku tidak yakin berapa lama alam semesta Guansuan dan alam semesta nyata telah ada. Tapi aku rasa, setidaknya ada ratusan miliar tahun. Aku pernah masuk ke terowongan ruang waktu dan mengalir melawan waktu untuk mencoba melacak sejarah yang tidak diketahui itu, tapi gagal. Gagal Sander bertanya dengan kaget, gagal. Orang itu menganggu, aku melacak hingga 500 miliar tahun yang lalu, tapi dihentikan oleh kekuatan misterius. Aku tidak bisa melawan arus waktu lagi. Sander bertanya dengan agak penasaran, kekuatan apa itu? Pria itu tampak menggeleng, sebuah kekuatan yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Aku pernah berhadapan dengannya, itu kekuatan yang sangat spesial. Sander berucap dengan serius, senior, logikanya mereka sudah menjadi masa lalu sehingga sudah menjadi sejarah. Mereka seharusnya telah hilang, kan? Pria itu tampak menganggu, normalnya seharusnya seperti itu, tapi ada beberapa sosok khusus. Mereka dapat membuat diri mereka tetap ada dengan beberapa cara. Sander tampak mengernyit saking terkejutnya. Pria itu menatap langit, lalu melanjutkan dengan lembut, kehidupan alam semesta sangat luas, sangat sulit dipahami oleh manusia. Tapi nanti kamu bisa bertanya pada bibimu. Dengan kekuatannya, dia bisa melawan arus waktu dan melacak ke awal alam semesta. Kakek dan paman besarmu juga bisa. Mereka sudah melakukannya. Sander agak terkejut, kakek dan paman besarku pernah melawan arus waktu dan melacak sejarah. Pria itu menganggu, ya. Sander berbicara dengan suara pelan, pantas saja. Berhubung teringat sesuatu, dia bertanya lagi, senior, kita bisa melacak masa lalu. Kalau begitu, apakah orang-orang dari masa lalu juga bisa melintasi waktu dan datang ke tempat kita? Pria itu tampak menganggu, bisa, tapi, mereka hanya bisa melacak hingga saat ini. Sander tampak kebingungan, kenapa? Pria itu berujar seraya tersenyum, karena sekarang adalah akhir dari waktu. Setelah ini adalah masa depan yang belum terjadi, yang tidak diketahui, yang sangat kompleks. Untuk memaksakan eksplorasi masa depan dan mengetahui dengan pasti sisi yang sebenarnya dari masa depan, kini hanya beberapa orang yang bisa melakukannya. Tapi, mereka tidak akan melakukannya. Sander pun bertanya, siapa mereka? Pria itu menjawab, ayah, kakek, paman besar, dan bibimu. Ketika mengucapkan itu, dia tidak bisa menahan diri lagi. Sialan. Sialan. Semuanya adalah anggota keluarga yang menjengkelkan itu. Sander terdiam. Pria itu melirik Sander, lalu melanjutkan, dua yang tersisa adalah Dewa Nyata dan aku. Sander sedikit bingung, lalu, kenapa kalian tidak melakukannya? Pria itu tiba-tiba berucap, aku punya pertanyaan untukmu. Kalau orang-orang di planet ini tahu persis kapan mereka akan mati, apa yang menurutmu akan terjadi pada mereka? Sander tertegun. Apa yang akan terjadi jika seseorang tahu kapan mereka akan mati? Dia mungkin tidak tahu yang lain, tetapi pasti akan ada kekacauan. Segala sesuatu yang dilakukan saat ini mungkin tidak akan memiliki arti. Pria itu berujar dengan lembut, kehidupan manusia berharga karena masa depan tidak bisa diprediksi. Kalau semuanya sudah diketahui, apa gunanya? Sander tampak mengangguk, benar. Pria itu melanjutkan, selain itu, dengan memaksa melihat ke masa depan, itu bisa mengubah jalannya takdir dan membuat masa depan berubah. Singkatnya, mereka yang ingin melihat masa depan pada dasarnya tidak punya kemampuan. Mereka yang memiliki kemampuan untuk melakukannya, tidak akan melakukannya. Sander pun mengangguk, aku paham. Pria itu menambahkan, setelah tiba di bima sakti, suasana hatimu telah berubah drastis. Ini sebenarnya adalah hal yang baik. Tapi, aku harus ingatkan, kalau ayah dan bibimu juga masuk ke dalam aliran waktu untuk menelusuri masa lalu, nantinya kamu harus menghadapinya sendiri. Jadi, hargailah waktu yang kamu miliki sekarang. Sander melirik pria itu, senior, aku selalu ingin bertanya padamu, apakah tahu benar-benar ada atau? Pria itu menjawab langsung, ada di mana-mana. Di mana-mana. Sander pun merenung. Pria itu berucap, pergilah, nikmati waktu bahagiamu yang tersisa. Usia mengatakan itu, dia pergi ke kejauhan. Sander segera mengejarnya, senior, tolong pinjamkan aku beberapa barang. Pria itu langsung menolak, tidak ada. Sander menghujuk, hanya 10, tingkat tak terbatas juga tidak masalah. Pria itu memarahi, kamu kira aku pedagang grosir? Bisa-bisanya bilang 10 saja. Sander pun berucap, kalau begitu, 5 saja. Pria itu menggeleng, tidak ada, tidak ada sama sekali. Sander tiba-tiba mengeluarkan uang, aku akan bayar. Pria itu menatap Sander, tetapi tidak berkata apa-apa. Sander tersenyum dengan malu-malu, memang sedikit, tapi untuk dirimu sekarang, ini sangat berguna, kan? Pria itu terdiam. Memang berguna baginya. Sebab, saat ini dia tidak dapat meninggalkan tempat ini atau bahkan tidak berani melakukannya. Dia juga takut pedang akan jatuh dari langit begitu dia meninggalkan tempat ini. Pria itu melihat uang yang dipegang Sander. Setelah beberapa saat terdiam, dia berucap, tambah sedikit lagi. Sander segera berbalik ke arah Lena di sampingnya. Wanita itu segera mengeluarkan semua uang miliknya. Sander memberikan semua uang itu kepada pemilik Penatau. Usai menerimanya, dia berucap, hanya bisa satu barang. Dia juga merasa agak putus asa. Sebab, dia tahu hanya sedikit orang yang bisa memberinya uang. Apalagi, dia tidak bisa pergi, itu sungguh membuatnya kesal. Satu barang. Sander merasa ragu-ragu. Pria itu bertanya, kamu masih tidak puas. Sander terkekeh-kekeh. Satu barang cukup. Pria itu memelototi Sander, lalu bertanya, apa yang kamu inginkan? Sander berpikir sejenak, lalu menjawab, untuk wanita. Wanita. Pria itu berpikir sebentar, lalu membuka tangannya. Sebuah batu berwarna-warni sebesar ibu jari muncul di depan Sander. Batu itu bercahaya dan sangat indah. Sander merasa penasaran, senior, ini apa? Pria itu menjelaskan dengan tenang, salah satu dari sepuluh senjata Senlowata. Namanya Batu Dewi Nuwa, batu ini bisa menyerap energi langit dan bumi secara otomatis, melindungi dari segala kejahatan, menjaga kecantikan abadi, dan keabadian. Sander bertanya, berapa tingkatnya? Pria itu memarahi, apa urusanmu, mau atau tidak? Sander segera berujar, mau. Kemudian dia menerima batu itu, lalu berucap, senior, bisakah membantuku membuatnya menjadi kalung? Pria itu tiba-tiba marah, namun, pada saat itu, Sander menambahkan, aku akan bayar lebih. Pria itu terdiam sejenak, lalu berujar, oke. Setelah itu, dia mengeluarkan seutas rantai perak dan segera membuatnya menjadi kalung. Melihat kalung itu, mata Lena di sampingnya langsung berbinar-binar. Tidak bisa dipungkiri, dia juga tergoda. Dia tidak tahu tentang fungsinya, tetapi dia tahu bahwa kalung itu sangat cantik. Sander menyentuh kalung itu dengan lembut. Senior, ini apa? Pria itu menjelaskan dengan tenang, rantai bintang, dibuat dari energi bintang. Sama seperti batu Dewi Nuwa, ia mampu menyerap energi bintang dengan otomatis. Orang biasa yang memakainya akan dilindungi oleh energi bintang. Kekuatan dunia ini tidak akan bisa melukainya. Tentu saja, saat ini masih belum diaktifkan, jadi energi bintangnya lemah. Jika diaktifkan, bersama dengan batu Dewi Nuwa, ini juga akan menjadi salah satu senjata sen tertinggi. Sander pun mengangguk, bagus. Kemudian, dia menyimpannya dengan hati-hati. Bukan hanya cantik, kalung ini juga sangat berguna. Cocok untuk Susie saat ini. Pria itu melihat Sander, lalu berujar, tolong bantu aku. Sander bertanya, bantu apa? Orang itu berucap dengan serius, minta tolong pada bibimu untuk memperbesar tempat yang mengurungku. Aku tidak tahan lagi, aku ingin pergi dan bersenang-senang sebentar, sudah lama aku tidak mandi. bersambung.